Para saudara-saudari terkasih, hari ini hari Jumat tanggal 25, pekan biasa yang ke-25. Saya ingin mengantar kita dalam refleksi tentang pengalaman beragama dan pengalaman iman. Para saudara terkasih, pengalaman beragama sering dibatasi artinya sebagai pengalaman di atas kertas dan mudah untuk ditunjukkan buktinya. Sebagai contoh, saya beragama katolik dan KTP saya tertulis beragama katolik. Atau saya beragama katolik, maka hari minggu saya ke gereja. Saya beragama katolik, warga gereja MBK, maka saya wajib memenuhi persyaratan administratif di gereja paroki MBK misalnya. Saya beragama katolik, maka sebelum menikah wajib hukumnya mengikuti kursus pernikahan serta tahapan kanonik dan sebagainya. Pengalaman beragama selalu bisa seragam atau sama saya dan Anda. Ini adalah pengalaman ketika kita mengikuti apa yang sudah ada atau apa yang telah diwariskan. Atau apa yang dikatakan orang sebagai ikutan kita. Pengalaman beragama bisa juga diartikan sebagai pengalaman yang terjadi di permukaan para saudara terkasih. Belajar dari periukop Injil hari ini, ketika para murid ditanya oleh Tuhan dan kita pun diberi pertanyaan yang sama. Siapakah aku ini menurut kata orang? Hemat saya inilah isi dari pengalaman beragama sebagai buah dari komunitas gereja yang kudus dan apostolik. Kita berusaha untuk memenuhi sejumlah tuntutan sebagai prasarat sebagai umat katolik yang dikatakan taat dan baik menurut orang lain. Saat kita rela dan ikhlas hati menolong sama saudara yang berkekurangan tanpa membeda-bedakan suku agama dan ras, itulah jawaban atas pertanyaan siapakah aku ini menurut kata orang. Tetapi siapakah aku ini menurut kamu, para saudara, anda dan saya. Hemat saya inilah pengalaman iman, sebuah jawaban yang menuntut pertanggung jawaban pribadi. Saya dan anda. Atas dasar hubungan yang sangat pribadi, tentunya dengan Tuhan. Dalam kesetiaan untuk ada bersama Tuhan dalam doa. Saudara ku terkasih, anda bisa beragama tanpa iman, tetapi hampir mustahil kalau orang bisa beriman tanpa agama. Apapun nama agama itu. Anda bisa berbagi tanpa cinta, tapi anda tidak bisa berbagi, anda tidak bisa mencintai tanpa berbagi. Karena itulah korban salib terjadi. Karena cinta. Dan dunia mengakui bahwa Kristus itu Tuhan hari ini dan selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.